Jalan Jambi Surabaya oleh mantan kepala Bapeko Surabaya ini dengan mengendarai sepeda angin sambil menikmati suasana di sepanjang jalan yang menempuh jarak hampir 5 km. Pada GOES kali ini juga dilakukan kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Eri Cahyadi sangat mengapresiasi para milenial sukses Surabaya atau komunitas Krensirits. Menurut Eri, mereka tak hanya sukses namun para milenial ini juga memiliki rasa empati untuk berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Ada teman-teman dari Krensiritsurabaya Insya Allah mereka akan berbagi ada kegiatan sosial saya bangga betul karena orang-orang Surabaya, milenial Surabaya memiliki jiwa empati yang besar. Inilah yang diharapkan untuk membangun sebuah kota. Jika seluruh milenial, seluruh warga Surabaya bisa mencontoh, ini bisa melakukan hal yang sama di waktu yang mungkin bersamaan akan kelihatan hebatnya Surabaya. yang pasti meneruskan kebaikan. Mereka semua sakit risih karena tidak mau Surabaya ini jadi jelek nanti di belakang karena Burisma dalam 10 tahun terakhir ini sudah melakukan langkah yang sangat bagus di Surabaya. Jadi Mas Eri sosok birokrat yang selama ini menjadi mastermind di Jabata di Balik Burisma. Selain itu Eri juga berjanji akan memberikan fasilitas lebih baik bagi pesepeda. Komunitas Crazy Rich memutuskan untuk mendukung paslon nomor urut 1 karena tak lepas dari sosok Eri Cahyadi. Eri dianggap mampu untuk memimpin Surabaya dan meneruskan keberhasilan Tri Risma hari ini. Terima kasih telah menonton!